Alami kejadian ini, Daniel Mananta sempat merasa ditegur Tuhan bikin podcast dengan uas. Daniel Mananta mengungkap kisah di balik layar podcastnya dengan Ustadz Abdul Somad atau yang akrab di sapa UAS. Pertemuan mereka rupanya nyaris gagal karena kondisi tubuh Daniel yang tak memungkinkan. Saat tampil di kanal Youtube Kaisoulus milik Deryansa Azari, Daniel menceritakan sesuatu yang belum pernah diungkap sebelumnya. Daniel merasa salah mendengar isi hatinya selama ini. Suami Viola Maria itu bimbang apakah Tuhan ingin terus dia berhubungan dengan UAS atau justru sebaliknya. Mungkin selama ini inilah cara Tuhan untuk menggagalkan obrolan kita dengan memberikan gue COVID. Yaudah akhirnya gue PCR. Kalau misalnya hasil PCR positif gue cancel semuanya gue batalin karena gue akan nurut sama Tuhan katanya. Ternyata hasilnya negatif yang berarti wawancara akan berjalan sesuai rencana. Daniel Mananta bahkan diinvisi vitamin C agar terlihat fit di depan UAS. Saat itu, Daniel merasa sempat keluar keringat dingin hingga tangannya kesemutan. Sampai-sampai UAS bingung dan menayakan apa pertanyaan berikutnya. Bak dapat mukzizat, Daniel Mananta menyebut obrolannya dengan UAS telah diarahkan oleh Tuhan. Menurut gue mungkin itu semua bagian dari rencana Tuhan. Ketika gue ngomong padahal otak gue lagi bleng banget. Satu setengah jam obrolan kita itu udah dalam lindungan Tuhan diarahkan. Ujar Daniel Sub indo by broth3rmax